Miaw Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara Privyet, Privyet, Privyet Karena kita di depan kandang si Ura ya Jadi kita harus mengucapkan Privyet ya Karena Ura tuh mudengnya Bahasa Rusia Jadi di video kali ini ya Aku akan mengumumkan Siapakah anak si Ura yang akan aku adopsi gitu ya Jadi buat yang gak tau ya Atau barangkali baru nonton video Kucing Cemara kali ini Aku memetingkan si Ura dengan sadewa Itu join breed ya Jadi itu sisa dewa bukan punya aku Jadi itu punya temenku Dan temenku itu Berhak mendapatkan satu anak dari Antek-antek si Ura Generasi kedua gitu ya Makanya Untuk satu anak itu jelas Sudah mutlak itu punya temenku gitu Jadi tidak bisa dinegosiasi Terus siapa tuh bang yang bakal di Adop temennya Mas-Mas Kucing Cemara Tenang tunggu dulu ya Nanti aku bakal umumin semuanya ya Tapi sebelum itu Sesuai biasa ya Kita cek dulu nih Berat badan antek-antek si Ura Karena udah lama banget kita tidak menimbang Antek-antek si Ura ya Nah bang Apakah timbangannya sudah ganti? Oh jelas Belum Makanya sih timbangan legend guys Kita timbang dulu ya Ini Apa namanya Toppingnya ganti-ganti ya Ini aku pilih ini Karena yang menurutku Paling apa ya Paling bisa Mengapa ya Mendiamkan kucing-kucing Atau antek-anteknya si Ura gitu Karena kalau yang Agak apa ya Lebar dikit Mereka tuh langsung rusuh Kita mulai dulu dari si Serabi ya Teman-temannya Serabi ini warnanya bicolor Terus dari segi mata Dia itu Wah mas Apa ini? Pup guys Pup guys Ih 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 Bentar-bentar Serabi Bentar-bentar Ih Ini kesel banget nih Anak-anak si Ura Sudah mulai gede-gede Bulunya sudah mulai tebel-tebel Pupnya pada nempel semua Oke Si Serabi ini warnanya bicolor ya Teman-teman ya Dan untuk wajahnya Ini lebih ke Sadewa sih Tapi dimana mirip-miripnya sama Sadewa? Di matanya ya teman-teman ya Karena dari bulunya Sadewa itu kan lebih Ini ya Lebih short hair gitu Dibandingkan dengan ini Oke langsung aja Kita timbang ya Si Serabi ini Si oh Serabi oh 627 628 teman-teman ya Jadi untuk Serabi apa sih? Serabi ini 628 Yuk Nah Kok malah gini mas? Gak mau keluar kamu Tak tople sih loh Belek Sini-sini keluar 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 Malah ketagihan Ini kayaknya juara bertahan sih 628 Sekarang kita lanjut lagi Ke Si Batagor ya Jadi Batagor ini adalah Anak si Ura yang dipilih temanku ya Jadi tidak bisa Aku keep gitu Otomatis harus dilepas ya Sedih banget Padahal ini si Batagor ini lucu banget ya Mukanya ini Ura banget nih Ur coba deh Ur Sini Ur Mirip gak sih Sama si Ura mukanya Tuh Karismatik banget gitu loh Iya gak sih? Mirip gak sih? Si Batagor ini tuh mirip banget sama anak Ura Generasi pertama yang si Tenan ya teman-teman ya Yuk Langsung saja kita akan timbang ya Berapakah beratnya? 502 Tadi berapa mas? 658 658 ini 502 Eh Batagor Apa sih? Nah bang kok terpautnya banyak banget Karena pertama ya Si Batagor ini adalah anak terakhir Terus lain itu juga Si Batagor ini betina ya Jadi lambat laun semakin gede Itu perubahan Berat badannya yang jantan sama betina itu otomatis beda ya Terutama yang kayak anak pertama sama anak terakhir Udah terpengaruh anak pertama anak terakhir Terpengaruh jantan sama betina Jadi Perbedaan berat badannya cukup signifikan Oke sekarang kita lanjut lagi ke si Lempert Ini nih Ini nih Yang paling banyak ditanyakan sama kalian ya bang Lempert mana bang? Lempert mana bang? Karena Lempert ini yang paling gemoy sekali ya Dulu sebelum diselip sama serapi Karena serapi ini Eh karena si Lempert ini kan betina ya Serapi jantan Berapakah berat si Lempert? 545 Lah tadi berapa mas? Berapa sih tadi Batagor? Kok aku lupa? 7 belakangnya sih 545 Oh 504 Masih berat si Lempert sih Pokoknya aku ingatnya si Batagor ini paling ringan gitu Oke Lihat ini Lihat ini Lihat ini Rekdomat kelakuan Tidur lagi dong Eh geto Ya apa sih kamu do Tak si Pratih gak bangun loh Eh kamu kenapa sih? Gemesin banget Oke Jadi si Lempert ini tadi beratnya 545 ya 545 cukup berat juga sih Dan Untuk warnanya Ini font apa lilak ya? Aku lupa sih Jatuhnya font apa lilak? Intinya kayak gini ya Kalau kalian tahu font atau lilak Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan sepertinya Si Lempert ini adalah BLH ya British Long Hair Bukan British Short Hair Yuk Sekarang kita lanjut Ke yang terakhir Yang lagi turu Ngantuk Ngantuk mas Masih ngantuk dia mas Tuh liat itu Masih ngantuk Eh bangun ya Baterainya Habis apa gimana ini? Yuk kita akan tibang si geto Nah kok malah paling ringan mas Sekarang 488 Kenapa ya? Geduk kenapa kamu paling ringan? Geduk padahal kamu jantan loh Kenapa ya si geduk ini paling ringan? Tapi badannya ini paling kuntat Paling aneh Paling random lah kelakuannya Ini paling aktif banget nih Sudah tidur aja lah kamu Tidur aja lah ya Tidur aja lah ya Tidur aja Lanjut tidur lagi ya Ya apa lagi nih dagingnya Pada kececar semua Lanjut tidur lagi ya guys Kita coba kasih ini Kita suapin daging Nih Masih tidur ya teman-teman ya Oke posi andu sudah selesai ya Dan sekarang saatnya kita akan Tanya saja ya si urah Siapakah Anak Yang akan menemani dia selamanya disini Ur Kamu pengen kan Anakmu satu Ada disini Dan kita harus tanyakan ya Ke si urah Kan otomatis Dia yang paling sayang gitu ya Paling sayang Maksudnya tuh Si urah tuh paling sayang Ke siapa gitu teman-teman ya Jadi kita lihat Satu persatu reaksinya Ketika Kita Sandingkan Antek-anteknya si urah Bukan Antek-anteknya Salah satu antek si urah Dengan si urah ya Kira-kira Siapa yang paling excited Gitu oke Oke Sekarang kita akan tes Ke si gedok Eh kok si gedok Si batagor ya teman-teman ya Apakah batagor disayangi Sama urah Kita lihat Reaksinya Meskipun tidak mungkin sih Karena kan Si batagor ini Jelas dikip temanku ya Nih Mau gak ur Lah Biasa aja Biasa aja teman-teman Si urah ya gak peduli nih Apa janjian dia udah tau ya Kalau misal Si batagor ini Mau dilepas adep gitu Tuh kayak gak peduli gitu Sedih kamu ya ur Gak bisa ngekip Anakmu yang mirip kamu ya Hah Anakmu udah capor banget nih Tuh Udah gak mau teman-teman Oke sekarang kita akan lanjut Ke anak yang kedua Oke Disini ada si lemper Kita lihat Apakah reaksi si urah akan Ini ya Akan Bereaksi ketika didekatkan Dengan si lemper Eh Lemper Lemper Biasa aja teman-teman Gak peduli dong Kenapa kamu ur Padahal si lemper Padahal si lemper ini Banyak banget yang suka loh Oke lah berhubung si urah ini Gak peduli Ini heboh kali lah Mereka nih Hah Oke sekarang kita lanjut lagi ya Ke anak yang ketiga Selanjutnya ada si serabi Kita dekatkan ya Kita dekatkan ya Tuh ur Diatin tuh Tuh ur ur Ini loh ur Anakmu Anakmu ur Ur anakmu nih loh Ur Anakmu loh Kok gak peduli sih Gak peduli dong Anakmu udah caper banget loh Sama kamu Kamu Bentar dulu Tuh 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 Udah caper kayak gini loh Tuh kan Biasa aja gitu Oke Yuk lanjut lagi ke anak terakhir Atau si geduk Ya sekarang kita akan Dekatkan ke Antek-antek si urah Eh antek urah Yang namanya geduk ya Kita lihat Lah Lah Ur Ur Kamu sayang banget sama geduk ya Ur ya He Masa sih geduk teman-teman ya Dari tadian dijilatin Gak ada loh Ini dijilatin geduk loh Ada apa kamu geduk Yohoni sayang banget sih Sayang banget nih sih Ur Ur Kamu mau nyak geduk ya Kayaknya mau nyak Langsung nyusuh mas Fix Fix Ini Adalah Anak si urah yang sepertinya Akan kita adopsi ya Teman-teman ya Lihatlah kalian tuh Kelakuan mereka berdua tuh Dijilatin abis itu nyusuh Eh Mau raja rekod kok Tok tok Jadi gak tau kenapa ya Teman-teman ya Ketika aku coba yang lain ya Kayak si Serabi Lemper Batagor Itu Kayak Mereka juga ya Kayak iseng Kayak si uranya Si uranya juga gak ngerespon Tapi Beda sama si geduk ini ya Ketika aku deketin Si geduk ini langsung dijilatin Terus sampai sekarang dijilatin teman-teman ya Terus Si geduknya ini juga langsung nyusu Jadi kayak Si geduk ini gak bisa pergi dari urah Karena Dia masih butuh susunya si urah ya Meskipun ya Lepas adopsinya tuh ya Setelah mereka tuh Lepas sapi Gitu teman-teman ya Tapi kalian lihat sendiri dong Oke ya Jadi Ini seri tadi Aku mau pindah ke situ tuh Gak Gak pindah-pindah nih teman-teman ya Si urah yang posisinya Nada mau bangun loh ini Si geduknya Si geduknya masih nyusu Dan Dia kayak menahan gitu loh Lanjut lagi tuh Langsung nyusu ya Allah Kamu anak kesayanganmu Ini tuh Serapi mau serapi Mau juga Tapi kayaknya lebih sayang ke geduk tuh Dijilatin bentar doang Habis itu udah Kembali geduk lagi teman-teman Kembali geduk lagi dia Ini ada serapi loh ur Serapi 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 ur Gak mau loh Oke Itu tadi ya Untuk percobaannya Siapakah yang paling Disayang sama Si urah Ya Nah tapi pada dasarnya ya Si urah ini memang Sayang semuanya teman-teman ya Jadi Mau ketuk Mau serapi Mau lemper Semuanya sayang gitu ya Tapi ya Memang Dari beberapa Hari yang lalu Kadang tuh aku kan Kayak Lihat ya Terus Ambil kamera gitu Maksudnya buat footage-footage Misal tambahan Waktu bikin video Ternyata Si urah tuh memang Ketika anaknya keluar Yang dicariin pertama Itu adalah Getuk teman-teman ya Gak tau kenapa Pokoknya getuk tuh Dicariin terus Langsung dijilatin gitu Kalau kalian lihat footage-nya Ini ada kan Tuh Kayak gitu ya Jadi memang Gak tau kenapa Mungkin si urah ini Sayangnya ke si getuk ya Padahal si getuk ya Eh Ini apa sih Eh Hebo kali kalian nih Tanganku digigitin Eh Diapain ini tanganku ya Dikeroyok ini Ulat bulu Kayaknya Udah gak terima nih Apa-apaan nih Apa-apaan nih Kenapa sih Kalian lihat nih Si getuknya sombong banget nih Apa ya loh Gue yang sama Mak gue nih Eh Tungg tangi ya Tungg Getuk Baterainya habis Kayaknya udah dia Oke Kayak gitu ya teman-teman Untuk hasilnya Jadi yang paling disayang Sepertinya Adalah Si getuk Nah Berarti ya teman-teman ya Si Batakur ini kan Sudah di keep ya Ngapain ya gitu Naik tuh mas Si batakur itu Sudah di keep temanku Si lemper nih Masih disini Si Serapi Masih disini Si getuk Selamanya disini Oke Nah Bang Kenapa kok Apa namanya Si lemper Ataupun si serapi Gak di keep sekalian Kenapa tidak semuanya Dikip Dilepas Adopsi aja Si batakur gitu ya Mohon maaf Teman-teman ya Untuk merawat PSC itu Memerlukan Biaya yang cukup Lumayan Menguras kantong Gitu ya Jadi kalau misal nanti Sampai Biasanya tuh Terlalu banyak Gitu ya Takutnya Takutnya yang gak siap Gitu teman-teman ya Maksudnya Takutnya mereka malah Gak maksimal gitu Untuk Perawatannya kan Kasian sendiri ya Mereka gitu Aku inginkan yang maksimal Aja gitu Tapi Tapi ya Biasanya sih Kalau misal Kayak gini ya Gak tau ya Tiba-tiba banyak yang DM Gitu ya Bang Adop ini dong Adop ini dong Yang dulu kayak gitu juga ya Tiba-tiba pas aku ngomong Kayaknya gak ada yang takip deh Gitu Langsung tuh Pada DM semua Tapi kalau misal nih Nanti gak ada yang Mau yaudahlah Biarin disini aja Gak apa-apa Nanti ya Rezeki gak ada yang tau Gitu aja ya teman-teman ya Cuman planningku ya Namanya kita Apa namanya Merawat kucingan harus dengan planning ya Planningku Untuk mendapatkan Perawatan yang maksimal Aku hanya bisa Mengadop satu Tapi kalau memang ya Nanti ternyata Si lemper Sama si serabi Belum ada yang adop ya Yaudahlah ya Gitu ya Mungkin nanti aku dikasih rezeki Gitu Kayak gitulah intinya Dan sekarang mereka Langsung tidur lagi Serafi Serafi Bisa-bisa Nge-test lagi Teman-teman Padahal udah Kayak kitiran Tadi gitu loh Ini si urannya Langsung makan nih Ur Fix ini ur Fix Dah Kita review dikit lah Si ini Jadi untuk Si Apa namanya Geduk ini ya teman-teman ya Dia secara Apa namanya Anatomy Lumayan bagus Terus Badannya itu kuntet Maksudnya chobi Bukan yang kuntetnya Maskin ya Beda ya Terus habis itu Dia Untuk wajahnya itu Sadewa banget Terus cabinya Juga ada Nih Kalian lihat ya Tuh cabinya ada Terus habis itu Dia Shothairnya juga Bener-bener Real shothair Apa lembar Kamu gak mau pisah ya Sedih banget Kayak gitu intinya ya Ya aku ngikutin Apa kata urah aja sih ya Teman-teman karena Yang Nanti hidup berdampingan kan Si urah dengan anak-anaknya Kurang lebih kayak gitu aja Teman-teman Untuk video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan jangan lupa Cintai kucingmu Jadi babu tiap hari